Halo guys, balik lagi di Toysolik ID Ya seperti yang sedang kalian lihat di depan gue ini Gue mau Istilahnya meng-compare atau membandingkan Dua die case ini dari dua brand yang berbeda Tapi dengan item yang sama yaitu Honda Civic Type R EK9 Ya buat kalian yang sudah ngikutin video gue Ya mungkin kalian tahu ya Yang pertama kali gue review waktu itu adalah Atau yang sudah gue review pertama kali itu yang Ini yang dari Tomica Premium ya Yang Honda Civic Type R EK9 yang warna kuning ini Ya dan setelahnya gak lama Kemudian akhirnya gue bisa Dapet juga ini yang Honda Civic Type R EK9 yang Versi Hot Wheel ya Yang dari seri Neon Speeders Ya boleh dibilang ini di seri Neon Speeders sendiri Ya boleh dibilang ini item yang paling hard to find ya Atau Bahasa gambangnya goibnya lah ya Ya seenggaknya seperti itu lah yang dirasakan kebanyakan Hunter Untuk nyari item ini ya guys ya Oke guys Tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasan detailnya Tapi sebelumnya guys Buat kalian yang belum Pencet subscribe dan loncengnya Tolong klik subscribe dulu ya guys ya Dan kalau kalian suka dengan video ini Silahkan like dan komen ya guys ya Atau kalau gak suka pun Ya boleh kasih dislike ya guys Oke guys langsung aja Kita masuk ke pembahasan detailnya Ya dan ini ya deh yang Versi Hot Wheelnya Eh Hot Wheel sorry Masih gue di Tomika Dan ini yang Versi Hot Wheelnya guys ya Sambil gue zoom aja ya Enaknya biar lebih jelas Ya Kita lihat dari Ini guys ya dari base nya dulu nih Nah ini perbedaan pertama ya Ini kelihatannya Kalian bisa lihat Ya Tomika punya base itu kayak Lungnya itu kayak lebih slim Lebih ramping Sementara ini Hot Wheel punya base Ya kayak agak sedikit lebih lebar ya Ya dan Hot Wheel punya ban juga Ini tapak bannya lebih lebar Sementara ini Tomika dia punya tapak ban Juga lebih ramping ya guys Ya Bisa kelihatannya perbedaan pertama nih Nah ini kalau Dari panjang base nya pun Ya ini Ini gue udah Ini apa istilahnya Di atas ini udah gue Ya kurang lebih Gue udah Gue sejajarinya mungkin Ya ada kurang-kurang dikit Wajar guys ya Wajar ya guys ya Sorry Tapi ini seenggaknya Di atas ini udah gue sejajarin Dan Ya ternyata ini panjang Biasanya memang masih agak sedikit panjang Di Yang Versi Hot Wheel ya Ini Hot Wheel agak lebih panjang Dan juga agak Lebih lebar ya Dia punya Apa namanya Dia punya fondasinya Atau base nya Lanjut dari sisi depan Nah imbasnya di sisi depan juga Ini yang Hot Wheel punya Ya ini Hot Wheel punya Dia punya cup mesin Agak lebih panjang Dan agak lebih lebar ya guys Sementara Tomika punya juga Ya seperti itu ya Karena dari base nya sendiri Tomika ini sudah ramping Ya dan Gak sepanjangnya Hot Wheel ya Dia punya cup mesin juga Jadinya lebih ramping Ya Nah ini Dia untuk beat quality Apa dia punya lampu-lampu Kalau Tomika ini pastinya Nah ini bagusnya Tomika Dia adalah Dia sudah Menggunakan Mika Bukan menggunakan Apa namanya Cetakan besi Dan lalu ditampuin Atau didikalin Sementara di Hot Wheel Dia Lampu depannya Dia masih dari Cetakan die case Atau besi Dan Didetailing dengan Tampu atau dikal Lampu-lampunya Hot Wheel Lalu untuk detailing Di bawahnya tuh Ya detailing grillnya Ini Hot Wheel Ya detail ukirannya Cetakan itu masih Masih ada lah ya Kalau yang Apa namanya Tomika maksud gue Sementara Ini yang Hot Wheel tuh Ya grillnya Polosan Lalu dari samping Masuk ke samping Nah ini dia Kalau Ya Nah ini Hot Wheel nih Hot Wheel punya frame ini Dia masih Cetakan dari kacanya Jadi dia Ini punya frame kacanya Atau kusennya Ini gue bilang Apa Masih transparan ya Sementara di Tomika nih Ini Tomika punya frame Dia cetakan besi ya Bukan Dari cetakan Kacanya nih Ini framenya Si Tomika besi Dan Di framenya sendiri Ini nih List framenya nih Ada di Detailing warna hitam Ya Jadi gak Apa namanya Gak jadi satu sama Warna bodinya Dibedain Nah ini sementara Kalau di Hot Wheel Ya ini kebetulan Item yang Kita bahas Atau kita review adalah Neon Speedernya ini warna hitam Jadi Apa namanya Ya istilahnya Masih nyaru lah ya Biasanya Hot Wheel itu Untuk frame Atau list frame Kaca-kacanya gitu ya Biasanya itu masih Ya di blok aja Apa maksudnya Jadi satu warna Sama warna bodinya Nah ini di Hot Wheel juga Dia kacanya bolong ya Tapi Tapi bolong kaca Di Hot Wheel ini Biasanya nih ya Tujuannya Ya mungkin bisa Untuk memangkas produksi Atau Emang untuk Ya untuk Bisa Apa namanya Mengexpose detailing interiornya Kalau di Hot Wheel ya Sementara di Tomica Ya kalau kaca sampingnya Bolong seperti ini Khususnya Maksudnya di Tomica Premium Ya pasti itu ada Maksudnya guys ya Dan itu adalah Tujuannya adalah Biar bisa Ya Ada moving partnya Jadi pintunya itu Bisa dibuka Kalau di Tomica ya Karena biasanya Tomica itu Kalau yang pintunya Gak bisa dibuka Pasti ada kacanya guys Ya kalau Tomica Premium ya Lalu perbedaan Berikutnya Yang ini kalau di Tomica dia Di Tomica dia gak ada spionnya Tapi Masih dikasih bidang nih Atau dikasih space untuk Apa namanya Untuk Kita bisa custom pasang spionnya disini ya tuh Ya ini Ada Bidang yang sudah disediakan nih Sama Tomica nya Sementara kalau di Hot Wheel Ya dia spionnya sudah dikasih Sudah ada Ya cuman kalau gue pribadi Kurang sukai sama spionnya Maksudnya Ya udah spionnya Ya kayak gitu doang sih Maksudnya Bentuknya itu ala kadarnya Gak kayak Gak Bener-bener kayak spion banget Ya itu perbedaan Berapa tadi mungkin Dari base nya itu Satu Ya ini lampu Lampu depan dua Ya dari samping nih Ya udah Intinya udah perbedaan Kesekian lah ya Nah lalu dari Band nya Oh ya velg nya nih Kita bahas velg nya Ini yang menarik ya guys Kalau Hot Wheel itu Biasanya velg nya Pasti template Apa Velg-velg di Hot Wheel itu Sering kali Antara satu item Dan item lainnya itu Sering di template Sering di Apa disini Di kanibal Jadi Jadi apa Ya gitu lah Gitu udah ya Apa Velg nya itu sering Digunakan berulang Dari satu item Ke item lain Sementara Kalau di Tomica Ya Tomica itu Khususnya Tomica Premium Ya Kalau Tomica Premium Itu velg nya selalu Dia tuh Referensi nya Ke mobil asli Pabrikannya Atau mobil Mobil yang seperti Di Gambar kart nya Ya jarang Gue liat Tomica Premium Velg nya itu Template Atau copy paste Gitu jarang Ya minimal Tomica tuh Di Tomica tuh Masih ada effort nya Untuk ngebedain Velg Satu Mobil dan Mobil lainnya Khususnya Tomica Premium Ya Kalau Tomica Regular tuh Ya itu Velg nya Kayak gitu Semua Boleh dibilang template Kalau Tomica Regular Nah ini Kalau Belakang nih Ini juga ada Perbedaan Perbedaan nih Di Bagian lampunya Lampunya pastinya Kalau lampu Belakang Tomica ini Dia Materialnya Atau build quality nya Mica ya Bukan Ditampo gitu doang Sementara ini di Hot wheel Ya kita udah tau lah Pastinya hot wheel tuh Ya begitu lah Lampunya tuh Cuman tampoan Dan masih cetakan Dari die case nya Ya kalau bentukan Lampunya tuh Kalau diperhatiin Ya kalau diperhatiin Tomica punya Eh Tomica Maksud gue hot wheel punya Itu kayak agak lebih slim Tapi Ya lampu itu Agak lebih manjang gitu Maksudnya manjang ke atas gitu Atau Atau lebih tinggi Sementara Tomica tuh Lampunya tuh Agak lebih pendek Tapi dia agak Ngelebar gitu Lampunya Beda guys ya Dan itu logo Honda nya Batch Honda ini Kalau di hot wheel tuh Agak keliatan lebih jelas Lebih gede Sementara di Tomica tuh Agak lebih kecil Ya Nah ini detailing Kenal pot nya Ya kalau di Tomica tuh Ya dia Dia punya Nah ini detailing Kenal pot nya Bagus banget tuh Ya ada Di detailing warna Silver atau abu-abunya Ya sementara nih Di hot wheel Dia warnanya polos Jadi satu sama Apa Base nya Nah ini Lalu dari Spoiler nya nih Spoiler nya Kalau Hot wheel Hot wheel ini Masih jadi satu sama Base nya Dia Spoiler nya ini besi Masih jaduh Masih Cetakan sama Base nya Sementara Tomica Ya ini Tomica punya Ntar lah ya guys Ini dia Spoiler nya dari besi Atau dari plastik Sepertinya sih Kayaknya sih dari plastik Cuman Yang plastik Kalau Tomica ini Dia nih Spoiler nya tempelan Jadi spoiler nya ini Gak jadi satu Gak jadi satu Sama bodi nya Ini dia Terpisah Ini dia Pemasak Apa namanya Pengaplikasi Ini tuh terpisah Gak jadi satu Dari cetakan besi Dia ditempel lagi Ini kelihatannya Kalau Ada berasa Orek-Orek Dikitnya gitu Artinya dia Spion nya ini Tempelan ya Bukan Bukan jadi satu Sama bodi nya Ya Oke mungkin Seperti itu aja Perbedaannya Ya gimana guys Menurut kalian Untuk Item Civic Type R Baik dari Tomica Maupun dari Hot Wheel Ya kalian suka Yang mana Ini masalah Preferensi selera aja Menurut gue Tapi overall Kalau gue pribadi Dua-duanya Suka sih Ya apalagi Kalau buat Untuk Kalian mainin Untuk balap-balapan Itu kalian Pasti butuh Buat kalian yang suka Seperti Itu apa Yang intinya Kalau buat kalian yang suka Mainin Die case Dengan cara Di adu balap Gitu di track nya Ya kalau untuk Butuh Dua ability Ya hot wheel Si guys Itu kelebihannya Di hot wheel Sementara Kalau di Tomica Itu Ya mungkin Agak hati-hati Sama di pintunya Kalau dia Kelontang Atau jatuh Ya bisa jadi Ini apa Ya takutnya Agak Apa namanya Ariskan di pintunya Kalau pintunya Apa namanya Sambungannya Itu putus Atau gimana Ya agak beresiko Kalau di Tomica Karena ada Moving part nya Oke guys Mungkin Segitu aja Review gue Untuk Apa Perbandingan Untuk perbandingan Antara Honda Civic Type R Di Honda Civic Type R EK9 Dari Tomica Dan dari Hot wheel Oke guys Thanks for watching See you in the next video And Ciao Ro RESULT 2 3 2 2 2 2 3 Terima kasih.